oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya sardi elektronik channel seputar servis tutorial juga kreatif di hadapan saya ini ada sebuah tabung ya tabung pengering mesin cuci dua tabung ya dalam video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara melepas sebuah as ya yang nempel pada as tabungnya ini tadi ini sil pengeringnya ini mau saya ganti dan ini macet ya tapi saya tarik begini tapi ini asnya besinya yang di dalam sini tuh malah tertinggal di sini dan ini tadi sudah saya lakukan dengan cara menetesi bensin oli juga minyak tapi masih bandel ya oke bagi anda yang belum subscribe ya silahkan tekan tombol subscribe like juga lonceng notifikasinya jika anda suka dengan video saya ini dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih oke tidak usah lama-lama langsung saja ke tutorialnya saya akan berbagi bagaimana cara melepasnya ya ini kelihatan ya ini ini adalah as ini yang harusnya lepas tapi dilepas nggak bisa ya caranya sangat mudah anda siapkan ini ya kebetulan saya servis kulkas jadi saya memiliki alat seperti ini ini fungsinya untuk memanas ini ya oke langsung saja apakah nanti bisa lepas kita lihat videonya bersama-sama oke kita nyalakan untuk ya caranya kita panasin begini ya untuk besinya kita panasin besinya yang akan kita lepas jangan terlalu lama bisa dicoba-coba yang penting bisa lepas ya sekiranya sudah panas kenapa saya memakai ini karena ini bisa membakar kerak-keraknya ya kita pukul-pukul setelah itu kita memakai tang dan kita coba tarik ya masih keras ya sudah berputar tapi masih keras kita bakar sekali lagi ya karena untuk penggantian sil yang baru ini harus dilepas ya ini masih keras sekali Anda bisa mencoba memlatasi minyak disini ya juga bisa ini sudah terlepas ya sudah bergerak tapi masih sulit oke kita panas yang atas selamat menikmati ayo atau sih oke ini kawan terlepas mantap eh jangan pas subscribe ya teman bila Anda suka dengan video saya ini karena saya tetap semangat dalam buat konten-konten yang lebih bermanfaat oke oke setelah terlepas begini tinggal kita menunggu asnya dingin ya baru nanti kita coba ini silnya untuk pergantian sil yang baru ya ya ini ini tadi yang harusnya disini ya tapi malah ketinggalan disini ya biasa karena pemakaian yang sudah lama karena silnya bocor terkena air sehingga ini macet sangat mudah sekali ya masih panas setelah dingin Anda bisa memasang silnya yang baru ya bagi Anda yang kebingungan untuk melepasnya seperti ini ya Anda bisa memakai alat seperti ini ya yang penting intinya pemanas ya untuk memanas ini jangan sampai membakar ininya secara hangat kita putar pelan-pelan belum bisa kita hangati lagi gitu oke sekian video saya dari saya cara melepas sebuah sil pengering ya yang asnya tertinggal di dalam di as tabung pengering yang sangat sulit untuk dilepas semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe nya juga nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih